Selamat datang di Yonkishow! Selamat datang kembali di Yonkishow! Mana nih manusia-manusia yang ada di sini? Mana tepuk tangannya, tepuk tangannya, tepuk tangannya, tepuk tangannya! Ayo dong! Selamat datang kembali di studio yang keren ini. Iya, keren banget. Di MW Studio, di bilangan Jakarta Selatan, di Cipulir. Tadi gimana waktu break, kayaknya gimana? Asik gak? Asik lah. Asik studionya. Masih bersama The Great Adi Aksa Daud di sini. The Great Yonkis! Terima kasih. Golden Boy! Bapak bermanusia hebat, selamat datang kembali. Bapak dengan jiwa yang sangat nasionalis tinggi, seperti di episode 1 tadi. Dan punya juga hobi musik yang asik. Hobi musiknya Pak Adi Aksa itu bener-bener ini. Bener-bener kental banget gitu ya. Gitu. Pak, gimana Pak? Tadi waktu break udah liat MW Studio gimana? Keren Pak? Wah keren. Tadi saya udah ketemu sama Pak Mirza juga. Iya, iya, iya. Saya bilang dijual gak nih Pak? Kenapa? Saya kata tadi yang gak dijual. Kenapa Pak? Kalau mau dijual, abang kenapa bang? Kalau mau jual, Yongki mau beli. Aduh! Amin. Dia kata, setahun jalan Yongkiso udah bisa di beli. Amin, amin. Jadi Yong, ada hal yang fun fact lah ya. Fun fact setelah di episode 1 dengan Pak Adi Aksa, ternyata Pak Adi Aksa menegaskan bahwa beliau ini bukan orang yang, gimana tadi Yong? Bukan orang yang galak, tegang-tegang gitu. Radikal, radikal, radikul. Itu harus diubah ya, image-nya kawan-kawan tuh ya. Sangat iya. Pak Adi Aksa ini orangnya humble banget. Pak Adi Aksa keren. Hambel banget. Minum kopi aja mau. Mau. Kopi-kopi. Apa aja lah. Jalan mau, terus. Yah, keren lah. Dengan anak muda juga nyambung-nyambung aja Yongk. Dengan gue ya, sangat nyambung juga. Keren kok, keren-keren. Hari ini, selain sama Pak Adi Aksa, gue ditemani oleh abang yang tetap tidak mau diketahui identitasnya sampai hari ini. Ya kan? Kan lu bawa musisi ini, kenalin dong Yongk. Ditemani juga sama trio favoritku, plus ada satu anggota baru di sini nih. Siapa tuh Yongk? Keren banget. On percussion plus welcome Sakuhachi. On percussion everyone. Senyum dong. Sakuhachi, sedap. Ada mic satu gak? Selamat datang. Kak Syaku di Yongkishow. Selamat datang. Itu mic-nya tuh Kak Syaku tuh. Selamat datang di Yongkishow. Sedikit aja. Selamat datang. Selamat datang Kak Syaku di Yongkishow. Ya, terima kasih sudah mau meng-invite saya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Kak Syaku sehat? Alhamdulillah. Oke. Micnya boleh diambil kembali. Nah. Persoalan yang berikutnya adalah duo favorit saya yang biasa main di proyek-proyek saya. Dan saya sangat bangga dan saya juga seneng gitu mereka bisa main ngopi-ngopi dengan saya hari ini. Terutama dengan Pak Adi Aksa juga. Iya. On base, please welcome. The great woman Syela Permatasaka. Kak Syela. Selamat datang kembali di Yongkishow. Kak Syela, apa kabar? Syela. Baik, baik. Baru melahirkan ya katanya? Ah, iya, iya Pak. Baru punya baby lah. Baru punya baby lah. Pak, gimana Pak ngeliat seorang cewek bukan apa nih Pak ya, tapi cakep main bus itu keren ya Pak? Iya, keren-keren. Jarang-jarang. Hebat ya, hebat. Namanya maju terus Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, terus juga kedatangan best friend saya, pemain drum yang buat saya hebat gitu. Dan ya, dia salah satu pemain drum yang seusia dengan saya, yang mau main sama saya. Karena biasanya yang mau main sama saya, di atas saya semua. Please welcome the great Giovanni Gery on drums. Halo semuanya. Hai, G. Apa kabar, G? Baik, baik. Gimana? Ice coklat ya tadi? Dibawain Gery ice coklat, tapi gak usah sebut ice coklatnya belum sponsor. Kan, belum sponsor. Iya, itu dia tuh. Jadi, gimana G? Baik, baik. Sehat dong. Sibuk mengurus band yang satu itu aja. Nanti kita undang ke sini ya. Oh iya, iya. Kapan-kapan ya. Boleh, boleh dong ya, om. Nanti kita undang kamar-kamar ke sini ya. Thank you banget. Siap, siap. Dikembalikan mic-nya. Iya. Ini sebenarnya Pak, ini teman-teman ini orang-orang sibuk Pak. Iya lah. Kita bilang, pada datang ini, ini harus ngiringin Pak. Mereka orang sibuk, orang pengusaha juga ya. Iya, dia cuman iseng aja main musik. Kita mau, ini kan edisi episode Jamming Neon. Lu udah nyiapin berapa lagu untuk yang sama Pak Adi Aksad. Nyiapin lagu sih banyak, ada dua, ada tiga. Dua aja deh, dua aja. Dua aja, Pak. Dua aja cukup. Pak, banyak yang nunggu Pak suara Bapak. Nanti kita kesini lagi. Iya, 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 iya. Jangan kita dapingin. Kalau kita apa, nanti kapan-kapan Pak Di Aksad kalau datang sama event, tim Yon Kisyo juga dibawa Pak ya. Iya dong. Tim Yon Kisyo dibawa, teman-teman bandnya juga dibawa. Kasih makan enak, jangan cuman Yon Kisyo Pak. Iya dong. Kita ajak lagi deh berapa teman-teman. Iya, iya, iya. Yuk. Terima kasih. Lagu pertama, Pak. Lagu Bimbi. Bimbi aja ya. Bimbi itu lagunya siapa, Pak? Titipus, Pak. Oke. Pohon berapa, belum pada lahir tuh yang anak-anak. Ya, mbaknya juga belum pada lahir semua nih. Bimbi, Bimbi itu. Nah, seorang Titipus, Pak, buat Pak Di Aksad gimana nih? Ngomong-ngomong Titipus. Oh, itu legend banget. Dan dia itu, itu gila tuh. Smaker juga ya, Pak. Dia punya pekaranya luar biasa. Woyangkan ketika dia cerita ya bagaimana waktu itu, mungkin belum lahir Yongki pasti. Bing selamat meninggal dunia gitu ya. Di atas pesawat, dia ambil, dia ambil itu, apa, popeng kayak di lagu gitu. Lagu itu pernah kita cover di tahun sebelumnya. Siang itu surya, terhadap sinanya, tiba-tiba redup dan langit gelap. Dia bikin, hati yang bahagia tersentak seketika, seakan terbawa dan derita. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur lulu rasa, jiwa dan raga. Tak percaya, tapi nyata. Itu lagunya Bing. Itu di atas pesawat, dia tulis. Coba lagu-lagu sekarang yang udah di, apa namanya, di ini kembali ya. Di arrangement baru. Itu lagu-lagu dia luar biasa, banyak. Dan itu entah kenapa lagu itu, apa ya, ngena banget gitu. Iya. Baru, caranya tadi lagu mana. Nenek bilang itu berbahaya, hei gitu ya. Dia punya genre musiknya macem-macem gitu. Dangdut pun ada dia. Lagu Cinta itu juga, dulu tahun berapa saya naik gunung. Naik gunung kira-kira SMA itu salah satu ya. Itu dari lagu-lagu Cinta. Kekutub, engkau ikut. Gua gak tau lagunya nih. Mau yang gak tau. Iya, tapi gua ikutin Pak Diaksa aja. Tapi asik sih. Ini salah satu lagu yang meledak ketika itu Bimbi. Dia cerita seorang yang ibu kota, banyak orang datang gitu. Ada anak-anak muda datang, dia cerita kan. Kemudian jadilah lagu Bimbi ini. Yuk, kita main yuk. Jadi, tadi lagu Bimbi tadi, waktu break Pak Diaksa bilang, Yong, lagu Bimbi. Yaudah, gue tadi waktu Pak Diaksa ngobrol sama Pak Mirsa, gue ambil kertas, akan semang tulis. Iya, sama dia nih. Siap kan, Yong? Mainkan, Yong? Bimbi, please welcome. The great Giovanni Gary and Shatku Hachi. Hey! Sederhana tapi manis. Bergi dari kampungnya, tujuannya ke kota. Ingin hidup coba-coba, cepatnya sesuaikan diri. Laganya Bapragawati, uang tak dari mana, segala pun dia punya, dan langsung nge-top namanya. Bimbi, tak mau kenal lagi kampungnya. Oh, bimbi, tak mau kenal lagi saudara. Bimbi, tak mau kenal lagi, wajah serupa bimbi, Bimbi, memeras pucat pasi, menanti di jalan sepiyonggi. Bergusi! Hey! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wajah serupa bimbi, memelas pujat pasi, menanti di jalan sepi. Wajah serupa bimbi, memelas pujat pasi, menanti di jalan sepi. Wajah serupa bimbi. Yom, lagu kedua, lu ciapin lagu apa, Yom? Arti kehidupan ya, bisa ya? Arti kehidupan ya? Oke. Tantang nih guys, ditantang nih, ditantang nih guys. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Bisa dong, profesional bisa lah pasti, orang lagunya. Itu lagunya siapa, Pak? Arti kehidupan? Lagu itu kan si Mus Bujono. Itu bapak ya, teman gue tuh, belum diundang ke sini lagi. Boleh dong, kita undang ke sini lagi. Mas Mus, sini dong om. Mau, Mas Mus tuh gitu, ya diundang dong. Tapi asik om Mus sih ya. Dia, dia main. Dia baru main ya kemarin di, apa ya, di apa. Dia sama Mas Paris, sama satu lagi, dia didukun. Oke, mantap. Arti kehidupan, dan nanti sekalian ini menjadi lagu terakhir ya? Iya. Oke. Arti kehidupan. Hidupan ini penuh dengan arti. Arti lagu kehidupan ini buat bapak apa? Arti lagu ini buat bapak? Saya senang aja, karena disini juga ada kata-kata yang misalnya, dia mendaki gunung kekecewaan. Mendaki gunung itu kan hobi saya. Hobi saya tuh ada tiga M. Tiga tadi bawa bilang. Mengaji, menyanyi, mendaki. Benar-benar mendaki gunung? Oh iya, saya tahun 2017 ke Mont Blanc, Swiss. Kinabalu, udah Malaysia. Kalau disini, dari kecil lah, gede itu. Makanya saya ada pondok kecil di kaki gunung gede itu. Di gunung putri kalau mau main di sana. Itu sekarang seribu orang tiap minggu naik. Aduh, vandalis. Ngumbersihin sampahnya. Aduh, repot deh. Padahal, kalau kita mendaki gunung di ini, di mana di Perancis, di Mont Blanc, mau di Monte Rosa, itu jangan kan kita mau buang sampah. Pipis aja mesti dibawa pulang. Wow. Iya. Jadi kita dikasih kantong untuk kalau orang mau BAB, mau pipis, ada kantong khusus, dibawa pulang. Supaya apa? Karena air itu, saljunya itu diminum sama orang di bawah. Wow. Kayaknya gak boleh sembarangan. Ya, di darah sana itu. Jadi lain. Dan mereka disiplin ya Pak untuk itu? Aduh, disiplin banget. Tidak bisa. Kita kan juga menendak juga gak bisa. Bisa beku juga kalau disitu. Jadi kita mungkin ada shelter-shelter tertentu disiapkan disitu. Jadi memang beda kalau sama yang tertinggi di Mount Everest ya. Itu paling tinggi di dunia. Itu beda. Kalau disitu kan rata-rata kita di pos pertama aja itu udah 5.000 meter. Di atas permukaan laut jadi DPR. Bapak pernah juga Pak? Tapi gak nyampe. Saya cuma di pos pertama aja. Itu juga 5.000 karena ya kita sudah umur lah. Gak mungkin kita segitu. Kalau yang di Indonesia yang tingkat kesulitannya gunungnya dimana? Kartens. Papua. Papua ya? Iya, itu Papua. Ada teman-teman saya, adik-adik kita dari Wanadri, dari Wanaprasta itu nyampe. Pernah ada teman saya, mantan menteri pertanian, Anton tuh dia naik. Tapi kemudian dia kena mountain sickness, hampir mati dia. Di gugus pakai aluminium, dibawa pakai helikopter. Selamat ya. Tapi keren gitu. Maksudnya hari ini, tadi ya lagu-lagu tadi 80-an itu kayak tadi ada kata mendaki gunung, ada kata apa. Itu apa ya filsuf banget gitu. Kalau sekarang kata-katanya, ya gue sih no comment ya. Cuma kalau gue pribadi lebih sukanya kata-kata yang filsuf, mendaki gunung. Maksudnya ada kata-kata yang ada makna di dalamnya gitu loh. Bukan cuma sekedar nyanyi, 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 nyanyi. Melodi, 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 lirik dilupain gitu ya. Iya dong. Iya. Oke Yong, sikat Yong, lagu kedua kita Yong. Arti Kehidupan Ku menempuh sedalam lautan Ku mencari arti kehidupan Kau menjelma seperti hayalan Kau mimpian dalam kenyataan Perjalanan yang penuh likunya Kini telah tiba Di sisimu selamanya Engkau bukan yang pertama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ku temui arti hidupku Engkau bukan yang pertama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ku temui arti hidupku Jadi kita menemukan arti kehidupan kita Setelah kita menempuh dalamnya laut Mendaki gunung Ternyata hidup ini bukanlah ada apa-apanya Makanya hidup harus terus berjalan Selama hayat di kandung badan Begitu juga Yonki Show Harus terus menggelora Menyemengati anak-anak muda Di pelantara permusikan Indonesia Terima kasih sekali lagi Pak Adiasa Daud Buat episode yang sangat menyenangkan Penghormatan bagi kami Yonki Show dan tim Untuk Bapak datang Untuk Bapak datang dan menyiapkan waktu Buat gue waktu adalah Hal yang paling berharga ya Bang di hidup ini Pak Adiasa mengorbankan 2-3 jam buat datang menemani kita Memberikan wejangan yang sangat indah Pak terima kasih Biar Bapak sehat terus Saya mau datang karena Yonki adalah seorang golden boy Dari mudanya dia bermusik dengan luar biasa Terima kasih Masuk di event-event bahkan internasional Dan tidak berhenti bermusik Dan sekarang perkembangannya sudah jauh Dia sudah banyak mengetahui lagu-lagu tahun 80-an Di era-era ketika beliau belum lahir Bapak terima kasih Dan apa rekan-rekan sekalian Terima kasih buat hari ini Terima kasih buat The Great M.O.I. Studio Terima kasih sekali buat Team Audio Terima kasih buat Abang yang tidak sampai hari ini Gak tau siapa namanya Terima kasih Terima kasih tim kamera Terima kasih semuanya Terima kasih kru Terima kasih The Great Giovanni Gary on drums everyone The Beautiful Sheila Bermatasaka The Georges Shaku Haji on percussion everyone Thank you Saksikan terus Yonki Show Di kanal YouTube Anda Yang Anda bisa akses lewat handphone Lewat komputer lewat lewat manapun yang Anda bisa tuju Tetap semangat Tetap maju dan optimis Bagi Indonesia Dan bagi semuanya Jika Anda menonton Yonki Show Anda mempunyai semangat hidup yang tinggi Nontonlah Yonki Show Kalau ada yang sedang sakit Nonton Yonki Show Penyakit Anda akan hilang Karena jiwa Anda akan senang Ya 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 Enggak bukan yang pertama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ku temui arti hidupmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Adakah Adakah Terima kasih